Setelah muter-muter, akhirnya ketemu juga pintu masuknya. Hai! Aku habis pulang kampus, terus tadi aku sempat mampir di kayak street food gitu, aku beli crispy chicken teriyaki, Japanese food, tapi yang jual wonglondo. Enggak. Yang jual tuh, dia orang Western, bule Western gitu lah pokoknya, harganya mahal, 7 pounds, tapi biasa aja, ya gimana lah. Gitu pokoknya, but that's not the point. Jadi poinnya adalah, kemarin aku habis jalan-jalan ke Natural History Museum, dia letaknya di South Kensington, di London. Kalau dari flatku, itu naik underground Jubilee Line ke Westminster, terus dari Westminster pindah Circle or District Line, dan turun di South Kensington. Nah, dari South Kensington Station itu tinggal jalan aja, 10 menit berdasarkan map. Tapi kalau aku, karena kemarin aku nyasar, jadi 20 menit kena muter-muter, tapi gak apa-apa sih. Yang penting sampaikan. Nampak dari luar, museumnya itu megah banget ala-ala kerajaan, dan museum ini tuh free admission alias gratis. Tapi, visitors tetap harus booking di website-nya dulu, kalau mau mengunjungi museumnya. Dan gak cuma luarnya, dalemnya tuh juga keren banget. Dia tuh luas, dan juga tetap megah. Nah, begitu masuk, visitors tuh langsung disambut kerangka Blue Wheel, gitu. Nah, kerangka ini tuh yang paling ikonik dari Natural History Museum. Gitu. Aku kemarin sebetulnya booking jam 10 pagi, tapi aku telat datangnya, gara-gara muter-muter, gak jelas, nyasar itu. Terus, jam 11 aku baru sampai sana, dan aku tetap bisa masuk. Museum ini, itu dibagi jadi beberapa zones. Ada Blue Zones, itu dia isinya tentang dinosaurs, mammals, reptails, merry invertebrates. Terus, ada juga Green Zones. Itu isinya tentang Creepy Crawlers, terus fossils, terus mineral, terus ada juga Red Zone. Itu isinya tentang volcanoes, terus tentang Earth, dan tentang human evolution. Dan yang terakhir ada Orange Zone, itu isinya dia tentang zoology. Nah, aku tuh kemarin tuh muter-muter tuh sampai 2 jam di dalam museum itu. Tapi tetap gak kesampaian untuk lihat semua exhibitions-nya, karena saking banyaknya dan saking menarik semuanya gitu loh. Nah, yang pertama, aku ke Blue Zones untuk lihat koleksi dinosaur. Pas masuk ke dinosaur section ini, itu tuh visitors langsung disubuhi kayak lukisan-lukisan dinosaur segitu. Ada banyak banget dan semuanya bagus-bagus. Terus section ini, gak cuma section ini sih, museum-nya secara keseluruhan. Cuma karena aku ke section ini pertama, jadi aku langsung ter, apa namanya, teringat paling jelas gitu loh. Section ini tuh dia informatif banget. Karena banyak bahas tentang dinosaurus gitu loh. Contohnya kayak gimana cara mereka bertahan hidup, terus struktur tubuh dinosaurus. Jadi kayak ototnya, tulangnya, kulitnya juga. Terus juga cara hidup mereka. Apakah mereka hidup berkelompok atau mereka hidup secara individu. Terus di section ini tuh banyak banget robot-robot dinosaurus, tapi kebanyakan tuh cuman yang predator gitu. Aku gak tau nama spesifiknya mereka apa, cuman mereka yang tipe predator gitu. Yang aku lihat sih cuman predator doang. Nah, pas aku kesana, di section ini lebih tepatnya, itu tuh banyak banget orang tua yang bawa anak mereka. Anak-anak yang toddler, yang anak balita gitu loh, dan anak-anak kecil gitu. Karena memang kayaknya ini tuh menarik banget buat anak-anak tuh. Nah, terakhir di section ini, sebelum keluar dari section si dinosaur itu tuh, mereka nampilin The Discoverers atau para penemu dinosaurus. Ada banyak banget aku gak hafal. Setelah itu, aku ke section mammals atau mamelia. Di section ini aku lihat banyak banget anak-anak SD, kayak karya wisata gitu, dan mereka lucu-lucu semuanya sama gurunya juga. Maksudnya mereka yang lucu-lucu. Gurunya bisa aja. Tapi sayangnya, di section ini tuh kemarin lagi dilakukan perawatan gitu loh. Jadi banyak koleksi yang gak ditampilin. Kayak ditutup gitu, dan mereka diambilnya kosong gitu lah. Sedih. Tapi sisanya masih bisa dilihat kok, contohnya kayak gajah, paus, dan mamelia yang lainnya. Nah, di section ini aku juga lihat dugong. Selama ini aku gak tau kalau dugong itu betulan kata yang berarti hewan gitu loh. Aku pikir, itu tuh cuma buat ngejek orang gitu loh. Iya gak sih? Habis dari mammal section, aku pindah ke green zone. Di sini aku lihat fossil yang ditemukan di Inggris, dan mereka didisplay di sepanjang hallway gitu. Terus aku masuk ke creepy crawler section. Tapi di sini aku gak lama. Ibaratnya kalau orang baca tuh kayak cuman skimming gitu loh. Karena aku geli-lihatnya. Tapi di section ini tuh banyak banget koleksi yang interaktif. Contohnya si Touch Vibrations ini. Nah, waktu itu aku gak ngerti cara mainnya, jadi aku asal pilih aja gitu loh. Dan ternyata salah. Kemudian aku mampir ke souvenir shops. Kalau gak salah sih ada tiga souvenir shops di sini setahu aku ya. Yang satu tuh di blue zone, di deket dinosaur gitu. Terus satu lagi di green zone, di green zone ini. Di deket mineral gitu. Makanya dia kebanyakan yang dijual tentang mineral-mineral atau batu-batuan. Terus yang ketiga ada di red zone, di deketnya human evolution. Tapi gak tau ya, mungkin masih ada lagi yang aku gak sempet liat. Mungkin ada 4 atau 5 atau 6, who knows? Setelah itu aku ke red zone. Dan menurutku red zone ini tuh yang paling aku bisa relate. Karena dia paling deket kan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak human evolution, terus juga earthquake, volcanoes. Itu kan kita tau gitu loh. Aku tau. Jadi menurutku ini yang paling menarik buat kemalahan. Nah, begitu tiba di zone ini. Di red zone. Itu langsung ada kerangkas Tidosaurus. Exhibition red zone ini tuh ada di lantai atas. Jadi harus naik eskalator dulu. Dan di sebelah kanan kirinya, kanan kiri eskalator. Itu ada gambar-gambar astronomi gitu. Dan ini tuh juga menarik banget. Ini lucu sih menurutku. Karena eskalatornya tuh kayak kita masuk ke inti bumi gitu loh. Jadi ada kayak bumi di tengah-tengah eskalator yang kita akan tembus gitu. Nah, pertama aku ke Volcanoes Exhibition. Di exhibition ini atau di section ini aku kaget sih. Karena informasi tentang Volcanoes pertama yang ditampilin. Itu tentang Indonesia's Violent Volcanoes. Jadi banyak banget tentang gunung-gunung berapi di Indonesia. Biasa overproud Indonesia. Jadi ada beberapa info tentang gunung berapi di Indo yang masih aktif. Contohnya kayak Gunung Rakatau. Terus gunung berapi. Pokoknya yang explosion-nya tuh besar gitu loh. Nah, di section ini tuh juga ada Earthquake Simulator. Atau simulator gempa bumi. Kalau nggak salah, settingnya gempa bumi yang di Jepang yang waktu tahun 19-something gitu. Aku lupa. Finally, sekitar jam 1 aku keluar dari museum dan jalan cari makan. Aku jalan melintasi Hyde Park yang ada danau di tengahnya. Nah, pas aku lewat, si Winter Wonderland udah bubar. Jadi cuma liat orang-orang menggembala anjing doang. Aku makan di Resto Malay namanya Norma, Norma something gitu. Dia ada di Queen's Way. Aku pesen laksa, seafood laksa. Dia enak banget, kuahnya kental. Chef's kiss. Minyak banyak dan udangnya gede-gede. Nah, kenyang makan udah deh aku pulang. Gitu. Sekian video tentang jalan-jalan di Natural History Museum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.